Bulan Rojab itu terkenal dengan sebutan Syahrullah al-Asab Bulannya Allah yang lagi diturunin Ampunannya Allah Jangan sia-siain Tiap hari, setiap saat Allah berikan ampunan Tapi khusus di bulan Rojab Ampunannya jauh lebih besar Maka diantaranya ada yang terkenal dengan Istighfar Rojab Rabbil Fili Warhamni Wattuba Aliyya Rabbil Fili Warhamni Wattuba Aliyya Rabbil Fili Nah itu dibaca tuh Yang bagus 70 kali pagi 70 kali sore Boleh malam 70 kali pagi habis ubuh 70 kali malam Badal Isya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah al-qaim bihukukillah wa'ala alihi wa sahbihi wa manwa lah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du para alim ulama para sesepuh tokoh masyarakat yang saya hormati diantaranya al-ustaz marsudi ya masrudin mohon maaf al-ustaz masrudin mata'anallah bitulih hayatih dan sekenap DKM dan juga panitia acara hadirin hadirat semuanya insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal bersabda nabi kita muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam la yakuudu la yakuudu quomun yazkurun Allah Allah azza wa jalla illa haffat humul malaikah wa ghashiyat humul rahmah wa nazalat alaihimu sakinah wa zhaqarah humul la'ahu fiman indah ro'ahu muslim hadithun sahihun tidaklah suatu kaum duduk bersama kaum tiga orang lebih duduk bersama berfikir kepada Allah mengingat Allah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan paling afdalnya perkumpulan berfikir kepada Allah adalah majlisul ilm majlis ilmu melainkan perkumpulan itu akan dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah alaihimu sallam dan Allah subhanahu wa ta'ala cucurkan rahmatnya kasih sayangnya makanya ini yang punya hajat insyaallah kabul semua dan Allah turunkan as-sakinah apa itu as-sakinah ketenangan ketentraman jiwa dan ini yang paling besar nih ujungnya nih wa zhakarahumullahu fi man'indah dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama-nama mereka di sisi makhluk yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala artinya di sisi malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebutin kita semua ini dan hadith ini lewat imam muslim semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Allah merahmati kita amin ya rabbal alamin segera para hadirin dan hadirat rahimahkumullah kita ini berada di penghujung bulan bulan apa nah dulu belum masuk rojab belum masuk kita ada di penghujung bulan jumadil akhir jumadil akhir jumadil akhir beberapa hari ke depan nanti lihat lagi tanggalannya beberapa hari lagi insyaallah kita akan masuk di bulan rojab bukan rejab rojab rojab bukan rejab ini kita rejab nih rejab apa ya rejab rojab ya salam bilang ya salam eh bilang ya salam begitu saya kalau ceramah pakai ya salam biar pada selamat semuanya nanti kalau ditanya bulan apa isi ceramahnya ya salam bulan rojab jadi saya mau ingetin sebelum masuk karena bulan rojab ini hitungannya bulan ketujuh dari bulan islam habis rojab bulan apa ya syaban roh itu bahasa kita karena kita dari dulu kalau udah masuk bulan syaban kita kirimin doa buat yang udah kembali ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tapi nama bulannya apa syaban syaban bu syaban setelah bulan syaban bulan apa ramadhan dua bulan lagi ramadhan rojab syaban ramadhan 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 banyak orang suka kegoda sama syaitan kegodanya begini ntar deh ntar deh aneh mulai benernya kalau udah di ramadhan ada gak yang begitu model itu ntar lihat aja kalau udah ramadhan masuk aneh mau bener-bener ibadah jadi kalau belum masuk ramadhan belum santai dulu katanya aneh gak yang model begitu emang ngejamin umurnya sampai ramadhan emang ngejamin dia sehat sampai ramadhan ya insyaallah kita panjang umur sehat walafi itu itu taubat rencana taubat tapi itu godaan syaitan jangankan nunggu ramadhan kayak sekarang aja nih misalnya ini hari apa nih ini hari apa nih malam sabtu ya oh ntar deh aneh mulai taubatnya lihat nih nanti mulai senen deh aneh taubatnya itu udah godaan syaitan itu ujung-ujungnya orang yang kayak begini begitu masuk di ramadhan gak jadi taubatnya berantakan lagi ibadahnya makanya taubat itu sesuatu yang harus disegerakan sesuatu yang harus disegerakan karena manusia gak ada yang tahu umurnya dan dosa ini bahaya sekali dosa ini orang sekarang kalau kena penyakit tubuhnya bisa pada ketakutan gak punya duit aja dipaksain punya duit buat berobat padahal penyakitnya penyakit badan seberat-beratnya penyakitnya kalau sampai meninggal selesai gak penyakitnya eh dengerin orang punya penyakit nih badan ini separah-parah penyakit badannya kalau meninggal sembuh ada dokter mau ngobatin lagi orang udah meninggal dibawa gak ke kubur itu penyakit dibawa gak ada orang punya penyakit diabet asam urad kalau meninggal dibawa gak penyakitnya ke kubur hah dibawa masih minum obat dong kagak selesai udah kalau lagi di rumah sakit juga suruh keluar udah angkutnya nih udah gak ada yang perlu diobatin udah baik ditensi darahnya udah kagak deh napas udah kagak udah baik cuman yang jadi masalah penyakit dalam kolbu belum selesai nih penyakit kolbu kolbu tau kolbu gak apa kolbu kolbu ya kolbulah kolbu aja namanya in kolaba suka bolak-balik namanya kolbu nanti kita lagi demen-demen lagi benci-benci lagi seneng-seneng lagi sedih-sedih ya itu kolbu kalau penyakit kolbu dibawa mati belum selesai orang punya sombong mati dibawa gak tuh penyakitnya bawa tinggal siksenya tuh bukan siksa lagi sikse gimana itu ya orang hasut sama orang hidupnya tetangga beli mobil ini beli koyok tempel sini satu tetangga berangkat umroh dia masuk rumah sakit dari sakit hingga harinya apa urusannya hasut dengki iri gak demen orang maju kebok mati dibawa karena yang selamat nanti di akhirat illa man atallah biqalbin salim kolbu yang salim kolbu yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala kolbu yang tawadu kolbu yang rendah hati kolbu yang tidak iri dengki itu yang selamat dan sebab utama rusaknya kolbu itu akibat apa dosa akibat apa dosa banyak dosa firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sampai-sampai hati mereka berkarat kata Allah karatan hatinya dari apa dari sebab dosa-dosa yang mereka lakukan maka sebaik-baik hamba adalah hamba yang selalu bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita Muhammad s.a.w. tidak ada dosanya tidak ada dosanya tapi beliau bertauhid setiap harinya tidak kurang dari 70 sampai 100 kali bertauh kepada Allah padahal tidak ada dosanya ini kita kalau diingetin sama orang banyak-banyak istighfar emang ada tukang bikin dosa ngamuk ini orang akhir zaman ini lucu diingetin suruh istighfar dimarah emang ini orang tidak benar ini bagaimana cerita ini jadi bingung kenal sama Saidina Abu Bakar tidak kenal di mana Saidina Abu Bakar khalifah pertama islam sahabat dekat Nabi kita Muhammad s.a.w. hartanya itu kalau sedekah dihabisin kalau kita kan kagak tromo lewat buka dompet ada yang modelnya mana itu yang paling kecil tadi itu atau katakanlah ngasih yang paling gede 100 ribu tapi 400 ribu kan didiemin di dompet Saidina Abu Bakar kalau sedekah seluruh hartanya bisa ente hei bisa gak bujenab baik emang ada yang namanya bujenab emang bisa gak kita sedekah semua harta kita gak mampu masih mikir kita buat besok gimana kita bukan mikir buat besok buat tahun depan ada yang pikir buat pensiun belum tentunya umurnya sampai Saidina Abu Bakar sekelas itu sampai Allah s.w.t menurunkan beberapa ayat dalam Al-Quran memuji Saidina Abu Bakar itu ayat-ayat itu turunnya khusus untuk Saidina Abu Bakar karena banyak memerdekakan budak-budak sahaya tidak ada mengharap apapun kecuali hanya Ridho Allah s.w.t karena waktu itu lagi habis merdekakan Saidina Bilal bin Robah ada gosip-gosip dia wajar aja dia merdekakan Bilal gak usah dipuji karena Bilal ada dia punya hutang budi sama Bilal ngarang orang biar Saidina Abu Bakar gak diakuin kelebihannya diturunin ayat sama Allah untuk mengklarifikasi omongan itu itu orang Saidina Abu Bakar dia kasih hartanya untuk mensucikan jiwanya dan tidak ada yang perlu dibalas kebaikan orang padanya kecuali dia hanya mengharap Ridho Allah subhanahu dan kelak dia akan mendapatkan kepuasan dari Allah artinya surganya Allah subhanahu ini kerasa Din Abu Bakar nih yang paling dekat sama Nabi kita Muhammad s.a.w.t dari banyaknya sahabat Rasulullah yang terpilih menjadi peneman Nabi hijrah ke Madinah siapa sendiri Saidina Abu Bakar r.a.w.t tapi dengan derajat yang sebesar ini dengarkan baik-baik dengan derajat yang sebesar ini beliau pernah minta sama Nabi kita Muhammad salawat salallahu alai salam dengar salawat Nabi Muhammad Ya Rasulullah ajarkan aku satu doa untuk aku baca di dalam sholat ini mintanya Saidina Abu Bakar ajarkan Ya Rasulullah doa untuk aku baca dalam sholat diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sholat 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 katakan ini Ya Aba Bakar Rabbi inni ظلم tu nabsi zulman kathira wala yangfir ud zun noba inla anta fa firli ma fira tan min indik inna nabsi antal ghafur rahim fagfir li maghfir tan min indik warham ni innaka antal ghafur rahim tadi yang pertama kurang warhamni coba ikutin setelah saya rambi inni ظلمtu nabsi ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وَرْحَمْنِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ ini riwayat dari Imam Bukhari sahih para alim ulama membaca doa ini di tahiyat akhir setelah في العالمين إنك حميد مجيد رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يَسْلَمْ 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 ini artinya رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِ ظُلْمَنْ كَثِيرا ini dengar wahai Tuhan ku Allah sesungguhnya aku menzolimi diriku sendiri dengan kezoliman yang sangat banyak وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah فَغْفِلْنِ مَغْفِرَةً مِنْ إِنْدِك maka ampunilah aku dari sisimu وَرْحَمْنِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ dan rahmatilah aku sesungguhnya engkau maha pengampun maha penyayang ini saya dinabubakar suruh aku begitu di hadapan Allah yang nyuruh siapa Nabi Muhammad s.a.w. gimana kita sholat subuh jam berapa hei sholat subuh jam berapa ada yang sholat subuh jam 7 kita ya Allah sholat zuhur sering telat sholat asar sering telat sekalinya bangun tidur uring-uringan ada gak yang disini yang susah dibangunin nah susah dibangunin ketangkep juga duduk emang enak begitu harus sedikit pemaksaan memang kalau buat anak-anak eh yang kecil-kecil sini duduk ke sini jangan di sana jangan di pintu eh Mahmud Julkifli sini 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 ini yang paling penting anak kecil anak paling penting anak kecil kalau bapak-bapak sudah sering ngaji anak-anak yang paling penting biar dia tahu akidahnya zaman sekarang ngeri apalagi zaman depan aliran banyak macam-macam kalau gak dibekalin dari kecil begini kan bablas semoga Allah jaga anak-anak kita lagi ibu-ibu kalau bangunin anaknya jangan disebut namanya baca reyat kursi ibu-ibu nih bangunin suaminya nih baca reyat kursi bangunin suaminya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis ya kalau gak bangun juga ibu ambil kursi eh tak dulu bukan buat dipukul itu siapa yang ngomong-ngomong bawa buku jangan dosen deh buat taro di deket tempat tidurnya ibu tutupin mukenya ibu baca yasin bangun percaya masnya emang anda udah meninggal jadi ingat mati orang itu ngeberkah kok sama Allah kok jauh gimana jadi balik lagi sekelas Saidina Abu Bakar diperintah sama Nabi mengakui dosa mengakui zolimi diri dengan kezoliman yang banyak terus kita gimana masa kita gak ngaku dosa gimana ceritanya sih terus kita kalau diingetin sama orang pak bapak banyak-banyak istighfar pak emang anda tukang bikin dosa ngamuk lucu orang kita nih semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita nih isinya dosa to mulai dari pikiran kita dosa mata kita ngeliat dosa mutrinya kita ngomongnya dosa kolbu dosa kemaluan dosa semuanya bikin dosa dosa-dosa itu adalah laknat Allah dosa-dosa itu adalah murka Allah dosa-dosa itu adalah hijab antara kamu dengan Allah penutup satir makanya orang tuh pada sulit menikmati sholat itu akibat apa dosa orang lalai sholat males ibadah akibat apa dosa orang akhlaknya jadi buruk akibat apa dosa gimana cara nyembuhinnya minta ampun sama Allah subhanahu semoga Allah ampunin dosa-dosa kita ada juga doa tahiyyat akhir yang riwayat imam muslim dari nabi kita muhammad s.a.w Allahumma inni a'udhu bika min a'zabi jahannam wa min a'zabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syari fitnatil masih id-dajjal ulama menganjurkan kalau bisa digabung digabung aja baca lagi setelahnya saya mau tanya disini ada yang lagi susah gak susah ada yang lagi susah gak bukan susah loh susah ini beda diantara susah sama lebih susah lagi susah namanya udah susah bukan susah orang kalau udah ditimpa kesulitan kalau udah ditimpa kesulitan kalau udah ditimpa masalah udah jangan banyak jangan banyak klarifikasi udah langsung ngaku salah dihadapan Allah taubat minta ampun kelar masalah ini inget Nabi Adam gak Nabi Adam ibu-ibu kenal gak sama Nabi Adam bu bu kenal gak sama Nabi Adam dia takut ditanya nih kenal dimana gitu kan uh dia tadi bilangnya di Al-Quran kalau ditanya kenal Nabi Adam kenal kenal dimana di Al-Quran kan selesai ibu-ibu kenal gak sama Nabi Adam kenal dimana Al-Quran surat berapa berapa banyak ya salam itu baru Nabi Adam dulu tinggal sama istrinya siapa namanya istrinya siapa namanya Siti Siti Hawa H ini tulisannya H H kecil Waw Alif Hamza Hawa pakai H kecil ya bukan H besar ya H ini Waw Alif Hamza Hawa lima sumiat Hawa kenapa namanya Hawa kenapa ya lianna karena dia tercipta dari sesuatu yang hidup dari tulang rusuk Nabi Adam karena tercipta dari sesuatu yang hidup dari tulang rusuk Nabi Adam Siti ini aslinya bahasa Arab Sayyidati Sayyidati wanita mulianya saya Sayyidati disingkat sama orang kita Siti sejarah ya salam dulu Nabi ya salam Nabi tinggal di dalam surga Waqulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula wa kula minha raglan haythu shi'tuma wala taqraba wala taqraba hazihi shajara fatakuna fatakuna min al-zalimin dan kami telah berfirman wahai Adam tinggallah kamu di dalam aljannah tempat penuh kenikmatan bersama istri muhawwa makan semau kamu berdua makanan-makanan surga terserah yang kamu berdua suka makanlah tapi jangan dekati pohon ini kamu berdua akan menzolimi diri kamu berdua sendiri itu pohon namanya pohon apa itu ubi kuldi ini perlu dilurusin ini perlu dilurusin Allah subhanahu wa ta'ala cuma katakan wala taqraba hazihi ashajarata jangan dekatin pohon ini ini pohonnya pakai isim ma'rifah tidak disebut namanya tidak disebut kenapa cuman jangan dekatin pohon ini dan pohon yang dimaksud dimengerti oleh seiduna adam dan istrinya karena menggunakan isim ma'rifah arti pohonnya sudah dipahami terus antum dari mana belajar pohon namanya apa tadi khuldi kali ya khuldi kata siapa hah ustad disalahin NPA yang salah kok ustad dibawa bawa pakai ustad ustad yang mana nih makanya pentingnya ngaji makanya anak-anak bilang anak-anak jangan kasih keluar ngaji ini penting itu khuldi ini anak kasih bongkar nih rasanya nih itu khuldi nama dusta buatan iblis khasiatnya dianggap khuldi khuldi itu arti apa sih khuldi kholam dal khuldi artinya kekal dalilnya apa saya ngomong dalilnya Quran makanya buka baca Quran baca juga maknanya supaya kita pahamin buka surat toha ayat 120 nanti aja jangan sekarang surat apa toha ingetin surat toha surat keberapa urutannya di Quran surat toha urutannya di Quran surat toha urutannya surat keberapa hah ake yang apalah jente begini-gini urutan keberapa ini pada sering baca Quran gak main gadget mulu sih surat urutan ke-20 ayat 120 ingat tuh ingat tuh fawaswasa ilayhi syaitan kala ya adamu hal adulluka ala sajarat til khulbi wa mulki la yablak hah maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada nabi adam dengan mengatakan wahai adam ini yang ngomong syaitan wahai adam Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan sama kita syaitan bilang sama nabi adam wahai adam maukah kamu kutunjukkan pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan pernah punah khuldi artinya kekal abadi syaitan tahu kelemahan manusia manusia itu tidak mau hilang nikmatnya ente di surga sama hawak ini lagi nikmat nikmatnya kalau ente berdua mau kekal selamanya di surga jadi laksana raja dan ratu makan nih buah itu buah khuldi adam buah yang bikin ente jadi kekal abadi sama seperti orang yang hidup kalau lagi hidup di muka bumi orang digodanya begitu sama syaitan sebelum syaitan ngajak ente ninggalin sholat sebelum syaitan ngajak ente berzinah sebelum syaitan ngajak ente berjudi sebelum syaitan ngajak ente menipu orang sebelum syaitan mengajak ente korupsi ente dibisikin dulu hidup ente masih lama ente khuldi matinya masih lama ente sekampung dulu mati baru ntar paling belakangan ente begitu ente iain ninggalin sholat yuk ayo gampang nanti kan tobatnya nanti korupsi yuk ayo korupsi nanti kan masih ada masa pensiun ini godaan syaitan paham ya eh paham ya tengok dari tadi surat toha serat ayat 20 seratus 20 jadi setan yang ngarang-ngarang itu pohon khuldi pohon khuldi jangan dimakainya kalau kita lagi ngerangin sama anak-anak jangan ngomong itu akhirnya mendekati pohon khuldi jadi kita ngakuin itu godaan setan setan ngarang-ngarang itu pohon khuldi itu padahal Allah tidak bilang itu khuldi Allah hanya melarang jangan deketin bahkan kalau berani makan buahnya nanti jadi mensolimi diri kamu berdua sendiri benar begitu deketin itu pohon makan buahnya faakhraja huma mimma kanafi keduanya dikeluarkan dari dalam surga oleh Allah subhanahu kemana diturunin ke bumi Nabi Adam diturunin dimana di buminya dimana dimana apa katanya sekolah bumi wah benar-benar nih bu riwat dari mana bu jelasnya dari Al-Quran tidak dinyatakan turunnya lokasinya dimana ya walhasil keduanya diturunkan di muka bumi di tempat yang berbeda sampai Nabi Adam tidak tahu dimana Hawa Hawa tidak tahu dimana Adam alaihissalam akan tetapi kalau kita buka beberapa kitab diantaranya kitab atlasul Quran dijelaskan ada beberapa riwayat yang mengatakan katanya Nabi Adam alaihissalam turunnya di di India karena dulu diketahui bukit yang paling tinggi adanya di India apa bukan apa namanya Malaya apa Malaya Dimalaya oh Himalaya saya gak kurang tahu itu Himalaya dimana itu di mana itu India kan tahu Bapak di sini tahu semua pernah kesana pernah mampir jadi jadi begitu ada riwayat Nabi Adam turun di India Sayyidati Hawa turun di Juddah ya di Arab dimana di Juddah Juddah itu Jeddah kita ngomongin Jeddah nenek artinya kan ada lagi riwayat Nabi Adam turun di Dahna Sayyidati Hawa turun di Juddah ada lagi riwayat Nabi Adam turun di bukit Sofa Hawa di bukit Marwah banyak riwayat saya sampaikan aja yang tahu pasti benarnya Allah Subhanahu makanya adab kita sama ilmu setelah kita ucapkan beberapa riwayat ini kita putuskan dengan Wallahu A'lam Bisawab nah yang saya mau bahas dari surga turun ke bumi kagak ada manusia belum ada listrik gimana ini berat gak Nabi Adam gak tahu Sayyidati Hawa Hawa tidak tahu Nabi Adam yang sebelumnya keduanya tinggal di surga pakaian yang bagus apa ini cuman menutupi kemaluannya dengan daun-daunan surga dan di buka bumi Allah Subhanahu Ta'ala berikan kepada mereka pakaian untuk menutupi tapi tidak sempurna seperti pakaian surga waktu dalam kondisi kayak gini jalan keluarnya gimana waktu dalam kondisi kayak gini supaya dapat berkah lagi gimana supaya bisa ketemu sama Sayyidati Hawa gimana keduanya berkata apa Rabbana eh Rabbana zalamna anfusana wa inlam taghfillana watarhamna lanakunanna minal khasirin wahai Tuhan kami Allah kami menzalimi diri kami sendiri jika engkau tidak mengampuni kami jika engkau tidak merahmati kami kami masuk dalam golongan orang merugi mengaku salah pada yang godain siapa yang godain siapa setan ada gak kalimat ya Allah ini kira-kira setan nih saya gak salah gak ada atau Nabi Adam menyalahkan Hawa Hawa menyalahkan gak ada ngaku salah sama Allah jadi orang kalau pengen segera keluar dari kesulitan ngaku salah aja sama Allah habis gitu ente minta ampun kesulitan ente hilang ya salam ya salam begitu nanti pulang ke rumah nih ibu nih masuk ketemu suaminya nih habis salam assalamualaikum ya salam maksudnya apa nih makanya ikut ngaji jadi begitu bapak ibu sekalian bentar lagi kita masuk bulan rojab bulan rojab itu terkenal dengan sebutan syahrullah al asab bulannya Allah yang lagi diturunin ampunannya Allah jangan sia-siain tiap hari setiap saat Allah berikan ampunan tapi khusus di bulan rojab ampunannya jauh lebih besar makanya diantaranya ada yang terkenal dengan istighfar rojab rabbi ghfili warhamni watub aliyya rabbi ghfili warhamni watub aliyya rabbi ghfili nah itu dibaca tuh yang bagus 70 kali pagi 70 kali sore boleh malam 70 kali pagi habis subuh 70 kali malam badal isya ada sebagian masjid meruntinkan itu pada saat rojab jadi khusus bulan rojab habis salat subuh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi rabbi ghfili warhamni watub aliyya 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 70 kali rabbi ghfili ya Allah ampunilah aku warhamni dan rahmatilah aku watub aliyya terima taubat ada sebagian masjid karena tidak mampu jamaahnya ini akhir zaman dia bikin 20 setiap habis salat jadi 5 kali berarti sehari semalam berapa? 100 habis salam baca 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 rabbi ghfili warhamni 20 kali 5 waktu berapa berarti 100 habis 20 kali baru kayak zikir biasanya Allahumma antas salam amigas salam karena menghormati kehadiran rojab saya kan sekolah di tarim hadromut baik begitu kalau udah masuk bulan rojab habis subuh baca itu khusus bulan rojab nanti di luar bulan rojab baca biasa lagi tapi nanti salatnya tetap dibaca tapi habis itu seperti kalau ramadhan ramadhan itu ada wirid yang diutamakan di ramadhan ashadu an la ilaha illallah astagfirullah nasaluka rizaka wal jannah wa na'udhu bikamin sakati gawanna tiga kali kan tuh ya terus Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa buanna tiga kali baru ya karim kebanyakan orang taunya itu cuman buat buka puasa padahal ulama di hadromut para habaib kita para ulama kita itu baca kalau ramadhan setiap habis salam sholatnya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi baca itu dulu ashadu an la ilaha illallah habis baca itu baru Allahumma anta salam menghormati itu si ar-ramadhan kalau si ar-rajab robbighfili warhamni itu kalau banyak istighfar udah gak susah lagi gampang semua urusan kobul semua doa ya salam saya mau cerita kenal imam ahmad bin hambal gak ibu-ibu kenal gak imam ahmad bin hambal kenal gak ibu kenal gak yang mana ulama madhab beliau ini bapak ibu sekalian hidup di zaman yang tidak ada foto hidup di zaman tidak ada foto jadi orang kenal namanya belum tentu kenal wajahnya betul kenal namanya wajahnya belum tentu dikenal sekali waktu beliau ini suka apa namanya suka nyaru jadi orang biasa dan itu tujuannya untuk supaya merasa diri tidak besar ulama dulu banyak yang begitu dia udah terkenal dia udah disanjung sama banyak orang kadang-kadang dia keluar dari itu dia pergi ke kampung mana yang gak terlalu tahu wajah dia dia nyaru jadi orang biasa dia sholat disitu dia dengerin pengajian Imam Ahmad bin Hambal pada suatu ketika dateng ke satu masjid habis sholat isya di masjid itu dia lagi nyaru nih jadi nyaru orang biasa nih terus beliau minta tidur di masjid situ numpang marbotnya galak gak boleh gak boleh keluar saya musafir saya gak ada tempat lain lagi saya cuma numpang tidur besok habis subuh saya jalan gak boleh diusir sampai keluar masjid di depan masjid ada satu pedagang pedagang roti eh apa bukan roti roti beda antara roti kalau roti yang dibeli itu kagak megang ini roti dari gandum orang arab ngomongin roti dari gandum itu ngisi itu aneh dulu lagi sekolah di yaman makannya pagi pagi roti itu ngisi sampai siang itu kalau kering nimpuk ente pingsan itu namanya roti ada pedagang roti ngeliat kesian nih imam Ahmad waktu itu sudah tua kesian ngeliat orang nih diusir-usir kayak begitu kan dia bilang ya sheikh wahai orang tua kesini masuk sini ke tempat anak tapi mohon maaf seadanya anak terusin pekerjaan anak 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 selama orang ini bikin roti dia gak berhenti istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim bikin agronan astaghfirullahaladzim 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 tapi gak berhenti tapi gak berhenti berfikir berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berhenti apa istighfar nih antum nih kalau lagi kerja nih ada gak yang kerjanya ini online apa ojek online ada ada nah itu sambil jalan istighfar astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim ini kagak aneh pernah ngeliat orang bawa motor pake ginian nih apa ini gak tau aneh tuh gak pernah pake tuh nih pake ginian nih di kupingnya gini-gini di motor dengerin musik ternyata mau ngapain tuh kalau tubrukan kagak enak gitu coba ini lagi istighfar lagi ini selamat insyaAllah ya salam ya salam imam ahmad salut ini imam ahmad masih menyembunyikan nih dia siapa selesai ini orang kerja imam ahmad bilang ente masyaallah anak baru kali ini ngeliat pedagang rutih seperti ente gak berhenti yang ngeliat ente tadi zikir itu sampai imam ahmad sendiri gak ada yang ngobrol kok dia sibuk kerjain rutinnya sambil tasbih istighfar masyaAllah sudah lama ini lakukan ini sudah lama sudah dari mulai anak buka pekerjaan ini saya seperti ini apa yang ini dapatkan imam ahmad nanya dia bilang apa semua yang anak mau dikabulkan oleh Allah anak tidak berhenti berzikir padanya anak tidak berhenti istighfar tidak dihitung tidak dihitung lagi terus saja sudah tidak menghitung lagi semua yang anak mau dikabulkan oleh Allah tinggal ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah apa itu saya ingin sekali berjumpa dengan imam ahmad bin hambal nah ini imam ahmad apa kata imam ahmad bukan ente yang harus menemui ahmad bin hambal tapi Allah telah perintahkan ahmad bin hambal sampai diusir dari masjid hanya untuk berjumpa sama anda man ahmad bin hambal wah masya Allah kita lihat banyak ini istighfar ini agak kebanyakan bagaimana 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 gimana gimana kalau punya masalah kan begitu gimana 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 ente mau dua ribu gimana pakai tas bewa gak gak ada jawabannya gimana 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 gak ada jawabannya makin ruwet iya astagfirullah astagfirullah ngakuin dosa ngaku salah kayak nabi adam ente ngaku salah kemudian ente minta ampun betul-betul sama Allah lihat nanti jalan keluar ya gampang oh ternyata gini nah ini bulan rojab berapa hari lagi mau dateng taubatnya kapan jangan nunggu rojab mulai ini malam biasanya yang nunggu rojab bakalan di rojabnya gak bener lagi nanti percaya nih dari ini malam taubatan nasuhah minta ampun sama Allah rubah gaya hidup menjadi orang yang lebih baik ibadah yang bener akhlak yang baik orang yang takwa sama Allah Allah keluarin kesulitannya Allah kirimkan rizki tak terduga kemudian perbaiki akhlak kita sesama muslim harus saling menyayangi karena dengan menyayangi sesama muslim kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu amin amin Allah ilahe 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 entah subhanak inna kuna minah zalimim inghfir lana ya Allah inghfir lana ya Allah inghfir lana ya Allah walidina walauladina walimashayikhina walikwanina fiddin ولأصهابina ولمن حبنا فيك ولمن أسنى إلينا ولد بالحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار يغفر رضاك ولا تولينا ولينسواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا كوتين بالله العلي العظيم يا مقلب الكلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاءتك اللهم اهدنا من عندك وافد علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من مركاتك والبسنا لباس عفك وآفيتك في الدنيا والآخرة اللهم ألف بين كلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه ربك رب العزة عما يسيفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين رسول الله رسول الله نعجرنا اللهم باركلنا في رجبا وشعبانا وبالغنا رمضانا نعم تغليس saya di bulan syaban terus kata ulama apa tanem bibit di bulan rojab tanem bibit istiqomah di bulan rojab jangan main-main tumbuh pohon di bulan syaban petik buahnya di Ramadan nanti di Ramadan udah tinggal nikmatnya udah nggak terpaksa lagi kita ibadahnya karena udah kita geber dari dua bulan sebelumnya ya salah minta mohon maaf atas segala kehilafan saya permisi ya setelah ini ya karena saya mau langsung balik ini barakallahu fina wafikum subhanakallahumma wabihamdik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bersama saling sapat tv selamat menikmati